Jangan lari dari mati setuju, Pak Mulir juga jangan lari. Iya, Markus 9 itu Pak Anunya. Bahasa betul, Mas. Biarkan dalam pikiran mereka tersugestin, sampai mereka tidur, sampai besok pagi-pagi mereka bangun. Supaya kita tahu siapa itu Nabi palsu itu, coba baca Markus 13 ayat 22. Ini Yesus yang ngomong. Iya, ini juga Yesus yang ngomong. Ini Yesus yang ngomong. Markus 13 ayat 22 coba. Artinya Nabi selain dirinya, setelah Yesus itu Nabi palsu. Coba baca Markus 13 ayat 22. Makanya kamu makan ini mati setuju, makan seumur hidupmu. Kamu hobi pakai mati setuju. Makan. Jangan lari dari mati setuju. Mau usah kemana-mana. Iya, kalau di mati setuju saja. Kalau kita lihat konteksnya ini tentang Nabi palsu. Nabi palsu ini seperti apa? Yang memanggil dia Tuhan. Siapa di sini yang memanggil dia Tuhan? Ini, Fandi asli orangnya suka nyerocos. Kemudian ada Fandi palsu. Fandi palsu pasti akan meniru-niru Fandi yang suka nyerocos. Aku mau baca dong ayatnya. Jadi ketika Fandi palsu itu, ketika Fandi palsu itu kalem tidak suka nyerocos, otomatis bukan Fandi palsu, tapi Fandi yang lain. Namanya Fandi palsu mengikuti Fandi yang asli. Demikian juga begini. Nabi palsu itu juga berseru Tuhan-Tuhan ikut-ikutan yang asli. Memang Yesus menyertai Tuhan kepada dirinya? Dia kan sebagai Nabi yang asli. Gini, Nabi palsu kan bukan Yesus Kristus. Nabi palsu juga mengajarkan. Nabi palsu juga mengatakan. Nabi palsu itu berseru kepada Yesus itu Tuhan. Nabi palsu, Nabi palsu, menyebut Yesus itu Al-Masih. Al-Masih itu kan Tuhan yang diurapi. Mengusap. Mengusap, bukan Tuhan. Mengusap apa? Mengusap apa? Mengusap apa? Masa Al-Masih mengusap? Mata orang buta, matanya orang buta, diusap. Lalu tidak. Nusap mata. Nusap mata. Nusap mata. Nusap mata. Nanti, dancur. Nggak masuk akal. Jadi di Islam itu, menganggap... Nggak usah cerita Islam. Nggak usah cerita Islam. Saya mau baca yang diambil. Mampuan untuk mengusap untuk mengobati. Nggak usah cerita Islam. Mas padalah terhadap Nabi palsu, abad tujuh. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Domba itu menurut halus. Tetapi, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hajar kanan, hajar kiri. Hajar kanan, hajar kiri. Hajar kanan, hajar kiri. Tengah, atas, bawah, dihajar semua. Siapa yang cerigala buas? Cerigala yang buas adalah pembasmi. Siapa pembasmi? Nggak tahu siapa. Lanjut. Siapa yang dulunya pembasmi, murid Yesus? Saya memilih orang jahat yang bertobat. Daripada orang baik setelah menjadi Nabi, menjadi jahat. Bagaimana semua pura-pura bertobat? Coba, buktikan. Di mana ada pertobatan daripada dia yang pura-pura. Berikan datamu. Coba baca. Matapakus 13. Tidak ada lagi. Tidak ada kaitan dengan Paulus. Kamu kerasa ini. Tidak ada kaitan dengan Paulus. Tidak ada kaitan dengan Paulus. Paulus setelah bertobat, dia tidak pernah murung orang. Tidak ada kaitan dengan Paulus. Tidak ada kaitan dengan Paulus. Tapi yang satu itu, murung orang. Nah ya, jangan mau. Bahas aja mati. Tandai, akat tangan aja, Padi. Bisa nggak pembunuh jadi presiden? Nggak usah lari kemana-mana. Nggak usah lari. Nanti katanya mati susu. Oh, jadi maksudnya Munir ini pembunuh nggak boleh jadi Nabi. Tapi kalau Nabi suka membunuh, tukang perang boleh gitu? Kalau diperangi boleh membunuh, Bang. Loh. Kita kalau diperangi boleh membunuh. Saya tidak tertarik untuk membahas itu aja. Saya bisa buktikan data-data sama Munir. Segudang data-data. Tentanya adanya walaupun Nabi suka perang pernah membunuh. Ada nggak adanya? Aduh, aduh, Pak Munir. Pernah nanti membunuh satu kali. Satu kali. Itu cuma satu. Paulus pernah membunuh nggak? Setelah bertobat, ya? Nggak. Walaupun dia belum bertobat, dia pernah membunuh nggak? Dengan tangannya dia membunuh. Ada nggak? Hampir semua murid Yesus. Mana? Mana? Iya, mana? Mana buktinya dia pernah membunuh? Nggak, udah. Nggak, mana datanya. Nggak, nggak. Nggak, nggak. Udah, udah, udah. Fokus dulu disini. Fokus dulu, fokus. Ayo, Nabi Falsu. Fokus, fokus, fokus. Fokus. Oke, jadi. Tengah nggak Nabi Muhammad bilang Yesus itu adalah Tuhan. Nggak usah bahas Muhammad, nggak usah bahas Islam. Bahas Matis 7. Masih, apa sih? Iya, kan yang Nabi Falsu. Kenapa nggak berani lagi bahas Matis 7? Kenapa nggak berani bahas Matis 7? Selesaikan dulu. Ya, mana Matis 7 buka? Ayo kita selesaikan. Bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke, kehendak Bapak adalah menjalankan hukum Taurat. Oke, oke, oke. Nggak, nggak apa-apa. Oke, kita kunci dulu, kunci dulu, Munir. Hukum Taurat boleh dibuka kejadian keluaran 20 itu? Kita lihat dulu, dilakukan bagindang nggak itu? Dilakukan muslim nggak itu? Keluaran 20 ya? Oke, oke. Oke, kita u�kan. Ya, tadi kan Kobi kan melakukan kehendak Bapak. Coba. Oke, langsung ayatin aja. Ayat ini aja, ayat-ayat yang... Bagian manusia aja. Oke, jangan membunuh. Siapa pernah membunuh? Tadi kamu akui, membunuh kok dia. Jangan berjina. Berjina itu tahu. Berjina itu, istrinya lebih dari satu itu berjina. Jangan mencuri. Nggak boleh mencuri apa merampok. Merampok aja. Mencuri aja nggak boleh, apalagi merampok. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oh, ayat 17 ini, 17, 17. Naikkan dong, biar ku baca dengan mantap. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau kelidenya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan ingini istrinya loh. Jadi nggak boleh ngambil istrinya orang. Termasuk mantulah kan istrinya itu. Nggak boleh. Oke. Saat sudah diceraikan itu termasuk menangku nggak? Nggak ada di situ diceraikan. Misalkan diceraikan sudah jahit. Di dalam ajaran Yesus, orang yang menikah dengan orang yang diceraikan berjinah juga. Sebelum diceraikan, dia berkata... Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Itu di Matius 19. Biar kita bimbing aja munir ini. Apa ajaran Yesus tentang berjinah? Bila-bila yang dilakukan Yesus, apa yang dilakukan Yesus itu termasuk hukum-hukum Taurat nggak? Perintah-perintah Israel nggak? Nggak. Usah dulu. Ini tuntaskan dulu, Matius 19. Matius 19 itu. Oke, kita lihat dulu tentang perkawinan ini. Perceraihan. Perhatikan ya. Setelah Yesus selesai dengan pengajaran itu, barangka leh ya, orang banyak merumun-merumun ajak Yesus. Tidakkan kamu baca bawah. Ayah tempat. Ya. Ayah 9. Maka ayah 9. Oke ayah 9 langsung ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena jina lalu kawin dengan perempuan lainnya, Ia berbuat jina. Udah. Nggak boleh kawin dengan orang yang diceraikan. Artinya kalau misalkan suaminya mu'alab, harus bersatu terus gitu? Ya. Kalau di 1 Korintus pasal 7, ayo dijawab. Jadi biar kamu mengerti hukum Kristen itu. 1 Korintus 7. Tentang suaminya mu'alab. Nah ini tentang perkawinan ya. Tetapi mengingat bahan yang percabur, hendaklah suami menuhi kewajibannya adalah baik. Sebentar, kita lihat dulu ya. Nah ini, ini lihat ayah 11 ya. Dan kalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdame dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Baru nanti kalau dibaca ini semua ya, seorang istri yang saleh yang takut akan Tuhan, tidak boleh menceraikan suaminya. Tapi harus menolong suaminya, sampai percaya kepada Tuhan demikian juga seorang suami. Tidak boleh menceraikan istrinya. Tapi harus membimbing istrinya untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru selama satu-satunya. Itu ayah 14 itu. Maksudnya orang disuruh menjanda terus? Loh, ya itulah makanya. Jangan bercerai. Tuhan bagaimana itu? Loh, kan kudus Tuhan kami. Tuhan kami kan menciptakan satu laki-laki, satu wanita. Tuhan kalian kan nggak tahu, bro. Memang Abraham berdosa kok? Salah kok itu? Daud salah. Iya, salah berdosa kok itu? Leerben. Leerben. Jawab pertanyaan. Tadi dia tanya. Tadi dia tanya tentang Bagaimana kalau suami ini Suaminya mau alaf. Dia mau alaf. Apakah perempuan ini, istri ini, dia boleh nikah? Boleh diceraikan. Boleh diceraikan apa nggak? Istri begini. Kalau istrinya kan takut cinta sama Yesus dia. Dia nggak boleh mencerikan suaminya. Tapi kalau suaminya mencerikan dia, Itu hak suaminya. Tapi dia nggak boleh. Oh, jadi bersatu keluarga gitu? Iya. Justru dia harus menolong suaminya itu. Supaya jangan disesatkan lebih palsu. Maka istri itu harus menolong si suami itu. Memperkenalkan Yesus. Itu tuh tuh tuh. 12. Itu ada 12. Kepada orang lain aku, bukan Tuhan katakan. Kalau ada seorang saudara beristirikan, Seorang yang tidak beriman, Dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, Janganlah saudara itu mencerikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan, Seorang yang tidak beriman, Dan laki-laki itu mau hidup bersama dengan dia, Jangan mencerikan laki-laki itu. Tapi kalau laki-laki itu mau mencerikan dia, Itu hak dia. Yang penting jangan kita, Jangan kita yang melakukan dosa itu. Bukan dia yang berdosa. Laki-laki itu yang berdosa. Yang mencerikan itu yang berdosa. Yang boleh mencerikan itu kalau berzinah cuman. Berzinah di situ, tau nggak? Berzinah. Kalau kamu cek nanti bahasa Yunaninya berzinah di situ, Itu kata sifat, karakter. Contoh, Seorang laki-laki punya seorang wanita, Punya seorang laki-laki. Dengar dulu, dengar dulu. Loh, saya kan orang-orang belajar. Nanti aku tunjukkan bahasa Yunaninya, kamu bingung. Aku, aku bukan karena. Masa berzinah pakai diartiskan lah. Iya, berzinah itu kata sifat. Kata sifat. Bukannya. Berzinah semua. Dengar dulu, saya selesaikan ya. Saya selesaikan. Saya selesaikan. Contoh, ada seorang suami, Dengan seorang istri. Suaminya ini berzinah, diampuni. Berzinah lagi, diampuni. Berzinah lagi, diampuni. Tetapi, karena udah hidup begitu terus, Akhirnya, ya bercerai. Kenapa? Daripada dia nanti membawa penyakit. Tapi nggak boleh kawin lagi. Itu persoalannya. Jadi, hidup menyendiri. Jadi, anaknya yang masih bayi itu, Nggak punya bapak terus. Nggak boleh. Nggak masalah. Nggak masalah itu. Artinya, misalkan istrinya cacat. Yang penting, jangan diseraikan. Tidak ada istrinya cacat. Misalkan istrinya cacat. Nggak boleh kawin. Itu gimana anaknya? Tidak ada mati semua. Nanti. Dibiarin, gitu loh. Itu setegah ituan. Emang apa untungnya itu loh? Nah, dengarkan kata kunci yang Maso sampaikan sama Munir ya. Kekudusan itu memang tidak bisa dipahami oleh orang yang sangat mencintai kebobrokan. Itu aja. Kekudusan itu tidak bisa dipahami orang kalau dia masih cinta dengan halal yang buruk. Nah, LR Ben. Yo. LR Ben. Nah, sekarang saya pertajam nih. Biar diskusi teman-teman muslim juga mereka dapat penjelasan yang lebih menyeluruh. Pak Melai itu dengung-dengung terus, Pak. Ya. Pertanyaannya gini. Saya coba membantu si Munir ini memberikan pertanyaan biar dia juga nanti mendapatkan jawaban dari LRB. Nah, bagaimana kalau seandainya suami ini dia murtad ya. Dia masuk Islam. Lalu dia kawin lagi dengan perempuan lain. Dia tidak mau hidup bersama dengan istri lamanya. Tadi di Kolose atau Korintus tadi itu yang dikatakan oleh Kolose bahwa kalau dia masih mau hidup bersama kan berarti tidak boleh dicaraikan. Nah, sekarang kasusnya dia tidak mau hidup bersama nih. Dia sudah hidup bersama dengan perempuan lain. Bahkan sudah menikah punya anak. Itu gimana? Apakah istri ini yang Kristen ini boleh nikah lagi enggak? Biar teman-teman muslim juga dapat penjelasan. Enggak boleh katanya. Enggak boleh nikah. Dia harus hidup sendiri. Bahkan dia harus berdoa untuk keselamatan suaminya yang digondol oleh Gendruwe itu. Walaupun kacat istrinya anaknya masih bayi itu gimana? Saya pernah menangani kasus seperti itu. Dan akhirnya istrinya itu tetap berjuang bahkan dia terus berdoa untuk menunggu suaminya. Karena seorang istri yang baik dia lebih mementingkan keselamatan suaminya daripada keinginan dirinya sendiri. Itulah ajaran. Berjuang gimana orang tangannya sudah habis? Kakinya habis? Habis kebakaan? Mana? Ya justru disitulah kasih itu dinyatakan Pak Munir. Makanya kasih Yesus itu kan kasih yang sempurna. Kalau Pak Munir kan kasih kece-ecek. Makanya gini Pak Munir. Pak Munir tidak bisa memahami kasih yang sempurna kalau yang sempurna bagimu kasih ecek-ecek. Itulah kasihan. Bukan. Bukan kasihan. Kalian gak ngerti. Saya kasih ilustrasi Pak Pak Erben. Kita kasih ilustrasi. Kita pakai yang ilustrasi tadi ayam berkokok. Sekarang misalnya begini ya. Ketika Pak Munir itu ketahuan berjinak oleh istrinya. Kemudian Pak Munir diceraikan. Terus Pak Munir itu gak laku-laku. Karena maaf ya. Mungkin jelek. Miskin. Hidupan bau dan sebagainya. Maaf ini perumpamaan. Gak laku-laku. Jangan istrinya Pak Munir makin hari makin cantik. Makin cantik. Istrinya Pak Munir itu setia menunggu Pak Munir. Karena dia seorang Kristen. Pak Munir gak laku-laku nih. Maaf ya. Saya izin live. Lupa. Bang Edo maaf. Saya potong sedikit. Saya izin live ya. Kok-kok petok. Kok lari bu. Takut ditanya. Tergoncang dia dengan kokok petok. Lanjutkan. Lanjutkan ceritanya. Iya kan. Gak mungkin Bang. Jadi Pak Munir perasaan Pak Munir bagaimana? Ketika sang istri ini menggunakan prinsip-prinsip kekristenan dia akan menunggu Pak Munir untuk kembali kepada dia. Oh gak bisa kalau kita ini sudah punya anak punya istri orang lain. Artinya begini Pak Munir apa yang dipesankan oleh ajaran kekristenan ini oleh Kristus yang oleh para rasul berhati-hatilah dalam memilih pasangan jangan sembarangan. Jangan seperti memilih barang di toko dicomot-comot kalau sudah gak suka dipakai. Gini loh pesannya laku-laku gini dok wanita itu seperti tanah tempat bercocok tanam jadi mau diapain tanah ya tanah di kau banyak kau usah banyak omong jadi wanita menurut mereka seperti tanah laki-lakinya yang bercocok tanam jadi kita beda ya itu dia makanya saya bilang standar yang sempurna dinilai dari standar yang sangat itu susah menilainya terlalu kudus terlalu sempurna terlalu tinggi standar Alkitab ini sehingga kalau pakai standar yang kacangannya susah mencapainya Pak Munir sekarang pertanyaanmu kita balik mempahamanya kamu gak bisa apa-apa istrimu masih seger ya kamu dicampakkan gimana jadi kembali ya gak apa-apa gak apa-apa yaudahlah itu acara ya jadilah jadilah menurut perkataan Pak Munir kami bisa nikah lagi kalau anda kan gak mungkin seorang Tuhan itu tega mau nikah gimana buat apa kalau nikah mau konsetruk lo artinya itu kamu setruk kayak gini contohnya kamu kan dilarang oleh Tuhan kamu kan semper jadi kalau setengah 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 anak banyak anak banyak lalu dilarang kalau kamu setruk ditinggal istrimu gimana kau kawin lagi kawin lagi keplegi itu siapa yang mau gak dilarang maksudnya gak dilarang kita kan baca membahas yang dilarang atau enggak kalau aku melihat gini standar perkawinan di dalam gini aja Pak Munir standar perkawinan di dalam konsep imannya Pak Munir itu bagaikan langit bumi dibanding dengan konsep pernikahan perkawinan di dalam masyarakat Kristen langit dan bumi karena yang Pak Munir pikirkan kan itu hanya arus bawah kalau kami kan berpikir tentang kekudusan Tuhan nah tunggu dulu aku balik lagi contohnya istrinya Munir yang struk kan gak bisa ngelayani Munir kawin lagi gak dilarang istrimu istrimu siapa yang ngawin gak dilarang walaupun mau kawin lagi iya iya kan gak dilarang makanya pesankan pesankanlah sama para wanita wanita percayalah sama Yesus terima oleh Yesus sebagai Tuhan dan Yesus selamat karena itulah kebenaran itu tambah lari Bang karena apa karena takutnya nanti kalau sudah janda gak bisa nikah nanti makan apa kalau janda karena suaminya kalau janda karena meninggal itu boleh menikah tapi kalau cerai gak boleh loh mana ayatnya ada di Alkitab mana ayatnya mana ada itu ada itu ada kok kisah yang diupakan Yesus itu seorang wanita yang suami pertama meninggal suami kedua meninggal dilanjut lagi kayak apanya bisa makanya gue bilang kalau meninggal boleh menikah tapi kalau gak meninggal karena hukum pernikahan itu kan kecuali maut yang memisahkan kalau sudah dipisahkan maut kalau muhalaf dia berjuang untuk menolong karena tapi Erben gini tadi kan saya menyinggung mengenai orang yang murtadkan karena begini di dalam Alkitab sendiri mengatakan bahwa orang-orang yang tidak beriman atau murtad itu itu sebenarnya adalah orang-orang mati orang-orang yang sudah berada dalam kematian Yesus pernah mengambil bahwa biarkan orang mati menguburkan orang mati mereka nah apakah orang-orang yang tunggu dulu si Munir saya bukan ngomong muslim saya lagi membahas ini supaya dikupas nah maksud saya gini ketika laki-laki ini awalnya dia muslim contoh ya setelah karena dia menikah dengan perempuan dan dia masuk Kristen hanya karena ingin menikah tapi pada akhirnya dia kembali muslim gitu loh nah perempuan ini perempuan ini tidak menceraikan laki-laki ini yang minta cerai dan dia sudah nikah dengan perempuan muslim nah apakah perempuan ini yang Kristen ini dapat menikah lagi dengan alasan bahwa orang ini karena dia murtad merupakan apa ya kesempatan atau apa ya istilahnya karena orang yang murtad itu sudah dianggap mati dihadapan Tuhan kan karena tanpa iman kan orang itu juga sebenarnya mati nah apakah ini bisa dipakai sebagai dalil bahwa perempuan ini bisa menikah lagi gitu karena bukan mereka masih seiman tetapi sudah berbeda iman dan laki-laki ini sudah tidak percaya Yesus karena memang pada dasarnya dia menikah bukan karena percaya Yesus pada mulanya tetapi memang hanya karena mengingini perempuan ini saja kira-kira gimana ini ini sifatnya kan kasuistik kan bukan secara umum yang seperti kita temui di Alkitab Pak Bagus Pak Bagus ini pengalaman menangani kasus pernikahan apa yang ditanya sama Rock tadi itu suaminya percaya orang Kristen ya suaminya pada mulanya bukan Kristen contoh ya nah suaminya menikah karena hanya karena ingin perempuan ini sedangkan perempuan ini kan Kristen akhirnya laki-laki ini ikut Kristen tetapi bukan karena sungguh-sungguh percaya Yesus tapi pada akhirnya laki-laki ini dapat perempuan muslim lalu dia cerai dengan istri yang Kristen ini lalu dia nikah dengan perempuan lain tetapi laki-laki ini yang menceraikan bukan perempuan Kristen yang menceraikan nah apakah dalam kasus seperti ini apakah perempuan ini bisa menikah lagi karena bukan dia yang menceraikan dan memang kasusnya orang ini tidak beriman sungguh-sungguh pada mulanya kan laki-laki ini sehingga perempuan ini bisa jadikan itu sebagai alasan bahwa orang yang tidak beriman itu sebenarnya bagi di hadapan Tuhan merupakan orang mati ini kasusnya sama seperti orang mati bagaimana saya bisa jadi kalau itu konteksnya ya kan si laki-laki ini kan awalnya kan bukan Kristen tapi dia akhirnya Kristen tapi bukan sungguh-sungguh mungkin karena mau menikah aja kan gitu berarti kan dia kan sudah mempermaikan penikahannya janji penikahannya itu dia nikah secara Kristen ya iya dia nikah secara Kristen tapi bukan karena dia sungguh-sungguh mau percaya Kristus iya artinya nantinya silah-laki itu ya dia mempermaikan pernikahannya gitu loh gak usah dia gitu loh kategori menghujat roh kudus dan tidak iya iya jadi itu dia mempermaikan pertama dia sudah mempermaikan pernikahannya yang kedua dia sudah mempermaikan roh kudus artinya si penumpuan ini tidak bersalah dalam hal itu gitu loh makanya di korintus tadi yang dibaca oleh oleh Le Erben tadi ya Le satu korintus 7 apa tadi satu korintus 7 bro korintus 7 ya sabat ya ya 11 korintus 7 ayat ayat 11an mulai ya 11an ayat 11 ya nah ini kan mulai dari ini 10 ya oke 10 saya baca ya kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceritakan suaminya oke nah disini dikata ada tanda kutipnya itu itu berkorelasi dengan Matthew 5 ayat 32 ya kan nah Matthew 5 ayat 32 dikatakan tetapi aku berkata kepada kamu setiap orang yang menceritakan istrinya aku menceritakan karena disina ya kan ia menjadikan istrinya berzina dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceritakan ia buat disina oke nah ayat 11 dan jikalau ia bercerai ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya dan seorang suami tidak boleh menceritakan istrinya kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan katakan kalau ada seorang saudara beristirakan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama dengan dia janganlah saudara itu menceritakan dia dan kalau ada seorang istri bersuamikan orang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama dengan dia janganlah ia menceritakan laki-laki itu karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya ada kata tidak demikian misalnya anak-anakmu ada anak-anak cemat tetapi ayat 15 kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai biarlah ia bercerai oke dalam hal demikian saudara atau saudari tidak terikat nah itu oke jelas jelas ya ayat 15 itu iya itu tidak terikat dia artinya dia melepaskan iman otomatis dipandang sebagai sudah mati kan artinya iya nah itu jawabannya ayat 15 tidak terikat kenapa ya seperti tadi dia memang pura-pura untuk jadi kesan artinya masih masih menikah masih kawin sama istrinya dia sudah dia mengucap roh kulus yang intinya kan yang intinya disitu tidak boleh orang yang beriman menginisiatifkan perceraian tapi kalau dia diceraikan oleh orang yang tak beriman itu tidak ada kesalahan tidak ada dosa dia disitu dia tidak terikat dia oke itu jawab oke mantap jadi mungkin Pak Munir masih nyimak atau enggak jadi dalam kekristenan itu tidak segampang orang menceraikan kayak di muslimnya Pak Munir makanya saya bilang memang konsep konsep pernikahan di kristen ini sangat sukar dipahami oleh Pak Munir ini karena standar pernikahan yang ditekankan di dalam Alkitab ini sangat jauh berbeda dengan apa yang mereka pahami disitu karena bagi mereka yang dipahami mereka benar padahal kalau ibaratnya gedung kita udah di lantai paling ujung mereka masih di apa dimana namanya itu di parkir ya iya itu di basement ya itu ya karena memang standarnya Tuhan itu tinggi gitu bukan standar dunia standar sohli jadi gini kan kalau kita mau melihat tentang posisi Yesus kan kan pernikahan yang dirancang oleh Allah di taman ini kan satu laki-laki satu wanita dan itulah yang ditekaskan Yesus dalam Matthew 19 tadi dan Yesus ingin memulihkan hal itu tapi mereka datang malah menambah minimal empat bisa eh empat bisa jadi dari situ ya sudah sudah tidak nyambung memang standarnya sangat jauh beda jadi aturan yang dibuat Kristus Pak Munir itu tidak ada celah hukum yang bisa manusia akali untuk menipu atau melakukan kejahatan jadi tidak ada celah untuk orang mau tipu-tipu gak bisa bahkan sampai dalam hati pun diseroti kan memandang wanita dalam hati iya Matthew 19 tadi itu artinya itu sudah gak ada bisa kompromi disitu kan gak ada celah hukum lah kita bilang untuk bisa orang melanggar Pak Munir kok diam Pak Munir nerenungkan nih gak jadi cerai gak jadi kawin lagi iya selalu pihak wanita yang dilugikan Pak Munir padahal kan wanita itu kan penolong yang sepadan bagi pria gitu loh jadi kalau di kita Pak Munir anak gak dikatakan wanita itu penolong yang sepadan Pak Munir ya katanya kayak tanah cocok tanah bukan penolong yang sepadan ya iya berarti beda memang beda Pak beda tapi teman-teman itu yang penolong sepadan itu menarik juga tuh kalau mau dipahas apa maknanya itu penolong yang sepadan itu kan sebenarnya sparing partner itu itu coba dicek bahasa sekiannya coba jadi Tuhan memberikan penolong yang sepadan bagi Adam ini artinya mereka terhadap-hadapan tidak ada yang lebih tinggi tidak ada yang lebih rendah nah makanya setelah kejatuhan manusia itu kan diakibatkan oleh perempuan pada akhirnya ketika kutuk itu diberikan perempuan harus berharap pada laki-laki tadinya perempuan dan laki-laki itu berdiri sama rata sama tinggi hanya karena kesalahan perempuan inilah disebutkan di kejadian 3 ayat 15 disitu dikatakan 3 ayat bukan 15 tetapi ayat 19 20 gimana ya perempuan itu tunggu ya ini ayat 17 karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang dengan engkau buat ini ke belakang anak engkau akan mencari reseptimu itu perempuan yang bersusah pada waktu melahirkan itu dimana ya kejadian 3 kejadian 3 ayat 14 karena engkau berbuat demikian terkutur bukan 16 oh iya 16 susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu namun engkau akan berahir kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu disini dikatakan dan ia akan berkuasa atasmu tadinya itu di waktu Tuhan memberikan penolong bagi Adam itu yang sepadan itu disitu dia memakai kata selah iya artinya dari sisi Adam yang dibangun sepadan yang sejajar berdiri sama tinggi sama rendah duduk sama rendah gitu nah makanya di dalam kejadian 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 3 itu disebutkan bahwa perempuan ini dia mengambil keputusan selayaknya dia itu punya kuasa seperti Adam gitu artinya apa dalam pencobaan setan kepada iblis kepada manusia ini dia tidak meminta pandangan atau pendapat Adam tetapi dia sendiri yang head to head dengan iblis ini artinya dia tahu bahwa dirinya itu sama seperti Adam sepadan gitu nah makanya di kejadian 3 ayat 16 tadi dikatakan bahwa engkau akan merahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu artinya disini setelah kejatuhan barulah perempuan ini tempatnya dibawa laki-laki nah ini bagus kalau mau didiskusikan tetapi kan pada akhirnya kan kutub ini kan apa kan dicabutkan setelah kristus menebus manusia perempuan dan laki-laki sudah apa ya sama dihadapan Tuhan kembali ke semula laki-laki dan perempuan dihadapan Tuhan mereka sebagai memplai sebagai hamba Tuhan sebagai anak-anak bukan lagi ada yang lebih rendah ada yang lebih tinggi ini ngomong-ngomong Pak mana Pak Pak Munir ini kok langsung diam Pak Munir mainkan mainkan nah gimana Pak Munir kita kita senggol-senggol pernikahan di muslim boleh gak Pak Munir boleh banget Bang kalau gini Bang dulu satu pertanyaan Bang ada gak syarat sah nikah buat kristal itu Bang tapi kalau nikah kan gak ada kawin yang ada kawin syarat nikah kan syarat sahnya gimana kata Yesus syarat-syarat nikah syarat sahnya kalau kan ada nih gak sah nikahnya terus yang ini sah itu gimana Bang standarnya sahnya gimana Bang persyaratannya gitu untuk mendapatkan hal yang sah ya itu kan yang pertama harus mengikuti kehendak Tuhan kehendak Tuhan itu kan apa laki-laki dan perempuan jangan laki-laki sama laki-laki yang kedua ini berbicara umum dulu ya yang kedua harus iman ya ayatnya kan tadi laki-laki dan perempuan itu itu secara umum loh ini belum secara khusus secara khusus kan oleh iman kan tidak boleh beda iman dan apa yang ketiga itu kan harus dikuduskan oleh hamba Tuhan oleh Tuhan ya melalui tangan hamba Tuhan jadi tidak boleh dikuduskan sembarangan oleh siapa saja gak bisa ada hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan yang boleh melakukan apa ya keberkatan itu jadi tidak bisa dikawinkan sembarangan panggil siapa aja yang jadi saksi lalu ditumpangkan tangan gak bisa harus ada orang yang yang punya otoritas cuma itu aja bang iya itu aja itu 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 dimana bang apakah misalkan yang menikahkan kan misalkan Tuhan misalkan apa apakah itu Tuhannya datang gitu kan apakah datang ke operasi pernikahan itu dimana bang dalam pernikahan itu kan syaratnya yang pasti itu surat dari pemerintah yang menyatakan bahwa dia tidak pernah menikah atau masih lajang disitu yang kedua syarat dari gereja dari pendeta harus ada kemudian persetujuan orang tua juga ada dan yang paling penting adalah mereka berjanji di hadapan Tuhan di hadapan jemaat bahwa mereka hidup sampai mati tidak boleh cerai kesetiaan tidak boleh selingkuh jadi monogami ya bukan poligami gak boleh disitu setia baru ada nanti janjinya itu janji pernikahannya ada dan itulah menjanji-janji mereka suka duka sakit penyakit hanya maut yang memisahkan itu syarat yang paling perlu dalam pernikahan Kristen sangat beda dengan Pak Munirkan sakit dikit batu-batu datang yang mulus-mulus tinggalkan boleh bahkan ada seorang sebentar 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 bahkan ada seorang ulama terkenal kalau udah punya empat udah bosan ada yang muda ceraikan yang satu ambil yang baru katanya unlimited edition katanya karena aku nanya di Arfi tabang karena aku nanya tuntunan Arfi aku menjawab itu menjawabnya itu kan selalu lebih dari apa yang Pak Munir tanya beda dengan Pak Munir nanti aku tanya satu sebiji pun tak ada dijawab malah nanti aku bantu Pak Munir untuk menjawab apa yang membedakan Jina dengan istri sendiri Bang kalau gitu Bang apa yang apa yang membedakan apa tadi Jina dengan istri sendiri kalau Jina itu kan tidak ada ikatan tidak sesuai perintah Tuhan jadi gini oke ikatannya itu apa Bang ikatannya apa ikatannya ikatannya apa Bang nanti segini janji pernikahan kan ada aku menerima engkau si Anu menjadi istriku dalam suka dalam sehat kaya miskin dalam ini dalam ini dan hanya engkau menjadi istriku satu-satunya aku menerima engkau di dalam nama Allah yang Isa Bapak di surga di dalam nama putranya Firman menjadi manusia Yesus Kristus dan di dalam nama rohnya yang suci yang menyertai aku terima engkau dan tidak akan cerai kecuali maut yang memisahkan kita itulah janjinya itu tuntunan dari siapa Bang tuntunan dari gereja apa tuntunan dari Yesus itu jadi ajaran ajaran Yesus itu kan mengatakan tidak boleh cerai hanya satu istri tidak boleh selingkuh terus rumusan yang sudah dibuat oleh Yesus ini dibuat oleh gereja rumusan supaya kalimatnya itu lebih kontekstual disitu lebih enak dibacakannya karena yang disampaikan Yesus itu Bang ya Bang enak Bang kalau gitu Bang kita tinggal datang ke janda misalkan lalu aku ngomong aja seperti tadi ya kan ada saksi kan ada saksi pendeta orang tua jemaat majelis ada saksinya kok gimana Bang ada ayatnya Bang yang harus bawa pertua apa kalau masalah itu kan tidak diatur di dalam Alkitab kenapa karena dalam konsep perkahwinan Yahudi pun selalu ada saksi jadi ketika dituliskan di dalam Alkitab itu pernikahan orang sudah langsung tahu apa yang dimaksud disitu ya tinggal bawa aja saksi kan apa teman kita makanya Pak Munir kalau Pak Munir masih mau menilai udah aku bilang tadi ajaran kekudusan kesempurnaan pernikahan yang ajarkan Yesus itu sangat tinggi udah di ujung gendung paling tinggi tapi Pak Munir masih di base camp makanya gak nyambung kita perintahnya bawa orang tua itu mana kan gak ada di Alkitab kenapa ada buat-buat coba nanti kamu lihat nanti pernikahan siapa itu Yaakob ada saksi dengar dulu pernikahan Yaakob dengan Rahel kan disituji Bapaknya pernikahan Isa juga disituji Bapaknya iya pernikahan Simpson jadi ada contoh-contoh pernikahan udah lo apa kamu mau ayat ayatnya iya mau oke kita lihat Yaakob ya Yaakob dengan Rahel dikejari berapa itu ya Yaakob Rahel iya itu bukan menikah diam-diam itu bukan dilarikan itu resmi oke oke sekarang sekarang anggap aja ada nah bukan anggap aja ada memang gak ada kok ada bro iya iya lalu gini pertanyaan selanjutnya adalah gini misalkan anda kalau ditanya Yesus Sunat itu kan tradisi Yahudi kita gak boleh ikut-ikut sunat itu anda membawa membawa tradisi Yahudi loh sunat itu makanya kau baca dulu Pak Munir makanya kalau kamu baca kan ada hukum universal ada yang hukum khusus masa hukum universal iya itu kan pernikahan tadi yang ada sebutkan itu kan tradisi Yahudi kenapa anda ikut-ikut udah sunat anda gak ikut kau baca dulu ya kamu itu gak gak maju-maju cara berpikirmu gak maju-maju gak tau entah apa yang merasuki dirimu bro ya seharusnya kalau tradisi ini 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 diambil dari Yahudi ini ini kau baca dulu kau baca dulu ini lihat dulu ini 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 yang harus kamu pegang perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu oke udah sampai disitu lagi-lagi dengar dulu dengar dulu ini keturunanmu katanya kan kepada Abraham aku tanya sama Pak Munir Pak Munir ini keturunan Abraham ini tentu oke sekarang saya minta coba berikan dulu silahmu sampai Abraham oke sekarang Anda buktikan bahwa Anda ini bukan keturunan dari Abraham saya tidak keturunan Abraham karena yang saya tahu keturunan Abraham itu udah pasti Israel tidak ada iya tidak ada saya di dalam orang Batak saya keturunan ke sembilan saya orang Batak saya generasi ke sembilan belas di marga saya dan di dalam tarombo orang Batak saya tidak menemukan bahwa saya ada hubungan dengan Israel secara keturunan oke orang Batak itu punya orang Batak itu punya Pak Bagus orang Batak semua punya itu kan Pak Bagus oke bagaimana Pak Domba jadi itu di dalam silisila saya tidak ada padahal saya sudah generasi ke sembilan ini Pak Domba juga ada jadi Pak Munir saya bisa buktikan saya generasi ke sembilan ujungnya siapa ujungnya siapa enggak bentar-bentar bukan jangan lari si Raja Banta si Raja Banta manusia terakhir siapa keturunan Abraham manusia terakhir siapa keturunan Abraham kalau Anda punya enggak-enggak bukan itu tadi coba Pak Munir ini kan antara aku dan kamu serta keturunanmu keturunan Abraham itu kan 12 suku Israel kan 12 suku Israel ya bangsa Israel saya punya nenek moyang tidak punya secara nenek moyang Indonesia sudah ada itu iya bagaimana kalau keturunan ke 12 suku Israel itu menyebar ke seluruh dunia tapi enggak enggak ada enggak ada enggak ada keitian dengan saya orang Israel yang pernah tinggal di Indonesia itu hanya di Surabaya di Surabaya di Sinapok di Manado juga ada selain itu tidak ada iya iya saya enggak ada hubungan dengan Surabaya kok hubungannya enggak ada nenek moyang saya dengan Surabaya enggak ada kalau berdasarkan ini sejarah nenek moyang ya kan suku Batai itu ada sebagian dari Tagalog Filipin pasti ada sejarah sejarah Batai makanya Pak Munir oke 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 udah terbukti Pak Munir ya jadi kamu bukan keturunan Abraham aku juga bukan keturunan Abraham tapi kamu disunat arti sunat itu apa enggak mengerti juga kalau hanya kebersihan aja padahal disini tanda perjanjian kok baru disini anak yang berumur umur 8 hari Pak Munir berapa hari di sunat aduh itu enggak penting berapa hari di sunat umur 10 tahun oke sekarang saya kunci Pak Munir saya kunci Pak Munir jangan lagi berbicara sunat sebelum Pak Munir menunjukkan ada satu kata sunat di kitab Quran kalau Pak Munir sudah temukan ada satu kata sunat di Quran jangan kata Quran dulu enggak supaya Pak Munir itu jangan jangan bicara ngalor ngidur ngalor ngidur tapi kitabnya sendiri enggak ada data Pak Munir sunat itu dari mana tuh dikurangkan enggak ada tuh kok Pak Munir sunat jadi aku minta ayatnya tadi bahwa minta siapa enggak jadi Pak Munir sunat juga ngikutin perintah siapa Mila Ibrahim aku mila Ibrahim di mana di dalam Quran di mana ada dikatakan Mila Ibrahim adalah ini banyak di ikuti Mila Ibrahim tinggal cari aja di literasinya aku lupa aku ketik aja Ibrahim muncul apa itu disitu Ibrahim muncul gampang Pak Munir sekarang kan ada ada pencarian cari itu Ibrahim muncul semua itu Ibrahim Tartar ini perkawinan masih ada ada Quran nah ini lihat ya maka Yaakob berbuat demikian ia menggenapi ke tujuh hari perkawinannya dengan Lea kemudian Laban memberikannya memberikan kepada Rael anaknya itu menjadi istrinya jadi ada orang tua jadi saksi mana enggak ada apa harus ada saksi iya harus ada saksi lho lagi yang juga Pak Munir enggak perlu lagi dibilang itu namanya bapak mamanya yang senang lah menjihat anaknya menikah iya baru baru peraturan 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 pemerintah juga sudah ada kok mengatur tentang saksi dalam pernikahan makanya dalam pernikahan Kristen itu kan ada dari KU bukan KU dari dinas pencatatan sibil datang untuk menyaksikan langsung tanda tangan coba 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 ada yang bisa buka Al-Baqarah 1-25 tentang Ibrahim ini saya bacakan aja Al-Baqarah surah 2 ayat 1-25 dan dalam kurung ingatlah ketika kami kami ini besar ya kami besar K menjadikan rumah itu dalam kurung baikullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman dan jadikanlah sebagian makam makam M-A-Q-A-M makam Ibrahim tempat sholat makam tempat berbidak makam Ibrahim tempat sholat ya kan ada sholat dan telah kami perintahkan K ini K besar kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf yang itikaf yang ruku dan yang sujud nah disini ajarannya apa disini tidak ada sunat ini ajaran milah Ibrahim bukan sunat disini di surah 2 ayat 1 tidak ada kata sunat disini ikutilah cari aja di google enggak ini kan kurang pak menir kita ini cuma bukan 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 apa ini kan kata kunci ikutilah milah ibrahim saya kan ngetik Ibrahim muncul semua Ibrahim ini nah ayat apa Albaqorah lagi ya surah 2 surah 2 127 127 bacakan dan dalam guru ingatlah agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah mengambil agama Ibrahim yang lurus jadi agama yang hanif agama yang hanya berserah diri kepada Allah itu namanya agama Ibrahim nah berarti kan buka sunnah coba kamu buka Al-Ibrahim ayat 95 maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan mengikut agama nenek moyangku nah masalahnya nenek moyang Ibrahim di sunnah gak sungguhnya agama yang diridawai disya Allah hanyalah Islam ya Islam Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah dan sekali-kali bukanlah orang-orang muslim ya Islam berarti Islam ya Muslim ya 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 Allah beriman tentang Nabi Ya 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 Maut Ketika Ia Berkata Kepada Anak-anaknya Apa Yang Kamu Sembah Terpeninggalku Mereka Menjawab Kami Akan Menyembah Tuhanmu Dan Tuhan Nenek Moyangmu Ibrahim Ismail Dan Ishad Nah Pertanyaan saya Gini Pak Munir Pak Munir Pak Munir Tadi kan Buka Pak Munir Pak Munir Buka surat Al-Baqarah 135 Dan Mereka Berkata Hendaklah Kamu Menjadi Penganut Dan Mereka Berkata Hendaklah Kamu Menjadi Penganut Agama Yahudi Atau Masani Niscaya Kamu Menjadi Petunjuk Katakanlah Tidak Melainkan Dalam gurung Kami mengikuti Agama Ibrahim Yang gurus Dan Bukanlah Dia Dalam gurung Ibrahim Dari gurung Nah Sekarang Agama Ibrahim Yang gurusnya Apa sih Adalah Dijelaskan Agama Muslim Moslim Moslim Maha Itu Islam Itu Artinya Berserah Diri Berserah Berserah Diri Kepada Siapa Kepada Allah Banyak Menuhankan Allah Tidak Tuhan Selain Allah Artinya Bertauhid Agama Ibrahim Tauhid Pak Munir Pak Munir Ada Dalam Quran Tauhid Iya Ada Tauhid Tulisan Tauhid Coba Pak Munir Cari Dalam Quran Ada Tulisan Tauhid Agama Hanif Ada Bagus Tadi Munir Bilang Abraham Bukan Keturunan Yahudi Memang Dia malah Menenek Boyangnya Israel Ibrahim bukan Yahudi Ibrahim bukan Nasrani Ibrahim bukan Yahudi Tetapi Tetapi Dia adalah Menenek Pastilah Pak Munir Gini Pak Munir Oh ya Saya bertanya Pak Munir Dan zaman Ibrahim kan Belum ada Nasrani Tadi kok Sudah dibuat Situ Nasrani Ya makanya Ini kan yang Secara Al-Quran Al-Quran kan Sudah tahu Bahwa ada Nasrani Padahal kan Zaman Ibrahim Tidak ada Nasrani Ya pasti kan Orang Orang Nasrani Ajar baru Tahun berapa Lucu kan Bukan Nasrani Lucu kan Nasrani tahun berapa bro Nasrani tahun seribu Seribu sekian Itu Kristen bro Ini Nasrani Beda sama Kristen Oh kalau Kalau Melupa Pak Munir Nasrani itu Yang dimana coba Nasrani itu Yahudi Yahudi Dan Nasrani Dulu Zaman Nabi Bersama Oh Nasrani itu Yahudi ya Yahudi Lalu Yahudi Itu apa lagi Ya berbeda kan Yahudi Dan Nasrani Itu kan berbeda Jadi Kristen itu Tidak dikenal Sesungguhnya Tidak Perasaan kan Kata Pak Munir Tidak gini Pak Munir kan sering Bilang Nasrani itu kan Berasal dari kata Nasaro Nasaro Nasare Nasare itu Sudah ada Sejak kapan itu Apakah Zaman Abraham Sudah ada Nasare Salah Bang Nasare itu Artinya Nasare itu Sesungguhnya Kota Nasare itu Tidak ada Di abad ke-1 Kata-kata Nasare itu Adalah Tunas Tunas itu Bayi Bayi Yang dinazarkan Oh Nasare itu Sunat Sunat bayi Tunas 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 Oh Tunas Dari mana Sumber Pak Munir Nasare Iya Sesungguhnya itu Ada ya Di dalam Kota Nasare Coba anda cari Cari Data Ada enggak Di abad ke-1 Itu kota Nasaret Pengen tahu Sepertinya Enggak ada Enggak ada Enggak ada Di abad ke-4 Nasaret itu Jadi kalau Yesus Dikatakan Yesus Dikatakan Dari kota Nasaret Itu bohong Sumber Enggak sumber Sumber literatur Islam Abad ke-4 Tahun biro Mengatakan Nasaret Abad ke-4 Tahun biro Enggak Anda cari aja Ya aku tanya Abad ke-4 Tahun berapa Ini Pak Munil 4 tahun 40 tahun 400 tahun Yang mana Pak Munil Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Kan kata Pak Munil Kan Nasaret Itu kan Tidak ada Tapi Di dalam Alkitab kan Ada Nasaret Nah di dalam Kuali sendiri Sumber literatur Islam Gimana itu Iya kitab Coba di PL Ada enggak Di PL Nah Enggak DIPB yang ada Nah sekarang Saya enggak Di Tratul Islam Ada enggak Mengatakan Nasaret Anda jadi aja Sejarah aja Ini menurut Orang Yahudi Tapi kok Kok bisa Dikatakan Nasrani Kira-kira Tau enggak Gini Pak Munil Kira-kira tahu enggak Allah SWT Nasaran Apa Nasaran itu Berasal dari Nasaret Nasoro Enggak Kan Anda Yang tahu Bahwa Yesus itu Dari Dari apa Dari Kota Nasaret PB Bilang itu Sekarang Anda cari Ada enggak Kota Nasaret Di abad ke-1 Enggak ada Karena Nasaret itu Bukan nama kota Nasaret itu Artinya Bagi yang Dinajarkan Yang berarti Tunas Allah Itu Bahwa Yahudi Bukan bayi yang Dinasarkan Iya Dapat literatur Dari Dalam Literaturnya Islam Enggak ada Itu dari Yahudi Di Nasaret itu Kota kecil Itu ada Ada di layar Bagus Kata Ibrani Netzer Tunas Atau Taruk Yang tumbuh Tapi apakah Islah Akar kata Dari nama Nasaret Enggak Pertanyaannya Islah Atas kayu salib Indri Biasa Dari Tiga Pak Munil Pak Munil Apa itu Pak Munil Pertanyaan Yang tumbuh Pertanyaan Tungas itu Mungkin merupakan Akar Kata dari Nama Nasaret Nah Pertanyaan Pak Munil Pertanyaan Nasaret itu Tunas Iya Bayi Yang dinasarkan Bukan nama Kota Ini Kalau arti Katanya Ini Arti Katanya Itu Tapi Kalau Ininya Ini Nasaret adalah Sebuah kota Kono Kota Israel Saat ini Merupakan Kota Arab Terbesar Israel Dan Dikenal Sebagai Ibu Kota Arab Israel Merupakan Ibu Kota Dan Kota Terbesar Di Distrik Utara Israel Ini Dia Petanya Jadi Nasaret itu Sampai sekarang Ada Jadi Pak Munil Itu Seringkali Bunyinya Gak sesuai Dengan Data Yang penting Bunyi Jadi Pak Munil Kalau Bisa bicara Itu Harus Dipikirkan Dulu Supaya Jangan Jadi Gini Pak Munil Sama Kaya Kita Dulu Gak Ada Jalan Sudirman Tetapi Dibuatlah Ada Oh Jalan Sudirman Kan gitu Nama-nama Kota Kan gitu Itu Nama-nama Kota Itu Itu loh Kita 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 Ada logik Kita Itu aja Pak Munil Saya mau Banyak dulu Jakarta Jakarta Dikatakan Dari Jakarta 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 Atau 1600 Apakah Sudah Ada Nama Jakarta Belum Belum Indi Belanda Lalu Kenapa Tapi akhirnya namanya Jakarta Ini juga seperti itu Karena itu kota kecil Jadi Nazareth itu Berasal dari kata Tadi yang tadi, Nazareth Tunas Itu Setiap kota itu ada Jadi dalam agita KMLM Abad keberapa? Abad keberapa? Ya abad Setelah abad pertama Setelah Yesus ada disitu Gimana datanya Bang? Baca tuh Banyak literasinya Enggak ada Bang, anda cari aja Kalau dapat satu pun aku percaya Aduh tadi Masih Aduh Pak Munil Ada gak abad kesatuan? Ada gak abad kesatuan? Jadi Pak Munil itu Nazareth itu Enggak ada gitu ya? Enggak ada Nazareth Sampai sekarang enggak ada Di abad keempat baru ada Mana ada Coba anda cari aja Ada enggak abad kesatuan ada Kota Nazareth Aku pernah dulu artikannya itu Oke nanti saya cari Gampang mencari Nah artinya Pak Munil seperti yang saya bilang tadi Jadi Jakarta itu seperti itu juga Nazareth Memang dalam bisnis yang lama tidak ada Sekarang saya tanya Pak Munil Kota Jakarta itu kapan adanya? Gak tahu Gak tahu Itu jadi Nazareth itu pasti ada Mungkin tadi TN tadi bilang Sampai sekarang Malah itu sebuah distrik yang besar Kota yang besar Bahkan Ini ada akun literasi Ini ya Literasi Ini abad kesepuluh baru ada Kota Nazareth Literasi Islam atau literasi Islam Ini sejak Ini 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 Kota Asal Yesus yang terletak di Galalia Lukas 2.14 Berhubung dengan Itu Ia disebut Yesus dari Nasaret Jadi Tapi Itu mengutip di Lukas Itu mengutip di Lukas kok Iya iya Buktinya Itu Ini Ini Markus ini Markus Ini Markus ini Markus Ini Iya Kan kalau Sejarah kan gak ada Bang Iya secara islam gak ada Iya secara islam gak ada Enggak Enggak ada Secara islam gak ada Tapi secara dunia ada Pak Monir Kalau Secara Bede Iya Pak Monir Apa Bang Ada yang tadi Pak bilang Itu Sunas Tunas Daud Yang Terasal dari kota Daud Bethlehem Rata tadi Jadi Itu daerah Israel Utara Galilea itu Makanya Dalam satu narasi Di Alkitab Ada seorang Alkitab Orang seorang parisi Orang seorang parisi Mengatakan Kepada Nikodemus Bahwa Tidak ada Nabi yang dari Galilea Iya kan Artinya Artinya Dia merujuk Kepada Daerah Dimana Yesus Itu Lahir Ya Karena disitu Dikatakan Engkau Sekali-sekali Engkau Sekali-kali Bukan yang Kekcil Betlehem Adalah Betlehem Adalah Terima